Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 yang Ustaz-Ustazah banggakan Kaifahalukum yata lamid Alhamdulillah anabikhoirin aydan Anak-anakku pada kesempatan kali ini Kita akan berdiskusi Berkenaan tentang zakat, infak, dan sodakoh Perlu ketahui anak-anakku Zakat menurut bahasa adalah suci Atau mensucikan atau bertambah Sedangkan zakat menurut istilah adalah Ibadah wajib yang dilaksanakan Dengan memberikan sejumlah kadar tertentu Dari hak milik sendiri Kepada orang yang berhak menerimanya Sesuai dengan ketentuan syariat Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 43 Allah berfirman Dan dirikanlah sholat Serta tunaikanlah zakat Dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk Allah juga berfirman Di dalam surat Al-Tawbah Ayat 103 Ambilah sodakoh atau zakat Dari sebagian harta mereka Dengan zakat itu Kamu membersihkan dan mensucikan mereka Anak-anakku Zakat hukumnya adalah Fardu'ain atau wajib Bagi orang yang mampu mengeluarkannya Dan sudah sampai satu nisop Ini khusus untuk zakat mal Macam-macam zakat ada dua Yang pertama adalah zakat fitrah Yakni setiap Ramadan Umat muslim diwajibkan Untuk mengeluarkan zakat fitrah Yang kedua adalah zakat mal Yakni zakat harta Dikeluarkan apabila sudah memenuhi nisop Atau ukurannya Anak-anakku pada kesempatan kali ini Anak-anak kelas lima Akan lebih banyak membahas tentang zakat fitrah Bukan zakat malnya Zakat mal nanti kita akan ketemu lagi Di kelas enam Kita akan lebih banyak membahas tentang zakat mal Oke anak-anak Yang pertama zakat fitrah Zakat fitrah adalah zakat jiwa Atau membersihkan jiwa Fitroh Berarti kembali suci Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan Tepatnya adalah Di akhir Ramadan Sampai sebelum sholat idul fitri Apabila anak-anak mengeluarkan Zakat fitrah setelah sholat idul fitri Maka itu bukan namanya zakat fitrah lagi Tetapi dinamakan sebagai soda koh Karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan Untuk ukuran zakat fitrah adalah satu sok Atau kurang lebih adalah 2,5 kilogram Atau sama dengan 3 liter Untuk setiap orang Dari bahan makanan pokok Beras, gandum, dan yang lainnya Kenapa kok disini ada gandum? Karena bahasanya adalah makanan pokok Kalau di Jawa Timur ini Makanan pokoknya lebih banyak adalah beras Maka zakat fitrah ini adalah beras Tetapi di pulau-pulau tertentu Ada yang Makanan pokoknya adalah gandum Ada juga jagung Maka disesuaikan dengan makanan pokok di tempat tersebut Zakat fitrah ini Untuk membersihkan puasa Dan mencukupi kebutuhan Orang-orang miskin di hari raya idul fitri Jadi besok di hari raya idul fitri itu Orang yang mungkin Mohon maaf Yang kurang mampu Itu bisa merasakan Apa yang biasa kita rasakan Yang biasanya orang miskin itu Satu hari Dua kali makan Bahkan Dua hari sekali baru makan Diharapkan dengan zakat fitrah ini Di hari raya itu Kita sama-sama merasakan Makanannya yang sama Zakat fitrah Untuk pemberian Kemustakik Atau orang yang menerima Bisa langsung diberikan Melalui Lazismu Untuk diberikan Kepada orang yang berhak menerimanya Agar orang yang kurang mampu Bergembira Dan menikmati Hari raya idul fitri Seperti Kita Yakni bersenang-senang Di hari raya idul fitri Sarat dan rukun zakat fitrah Anak-anakku Sarat zakat fitrah Sarat wajibnya adalah Yang pertama Pasti Islam Karena orang Islam Memiliki kewajiban Untuk berjakat Yang kedua adalah Setelah matahari terbenam Di akhir bulan Ramadan Hingga sebelum Sholat id Yang ketiga Mempunyai kelebihan Makanan Untuk dirinya Dan keluarganya Jadi Wajibnya zakat fitrah ini Apabila seseorang itu Memiliki kelebihan Untuk makan Dalam seharinya Jangan sampai Saking pinginnya Zakat fitrah Padahal Kesehariannya aja Belum terpenuhi Mengeluarkan zakat fitrah Itu bukan wajib namanya Orang yang seperti itu tadi Tidak wajib Tetapi Yang wajib adalah Orang yang Kesehariannya sudah terpenuhi Tetapi ada lebihan Memiliki kelebihan Maka itu Diwajibkan untuk zakat fitrah Yang kedua Yang kedua Rukun zakat fitrah Rukun zakat fitrah Yang pertama adalah Niat Niat ini Adanya di dalam hati Tidak perlu Diucapkan Ya Yang kedua adalah Orang yang mengeluarkan zakat Atau disebut Begain Muzaki Yang ketiga Orang yang menerima zakat Atau mustahik Dan yang keempat Adalah barang yang Dizakatkan Itu Rukun itu Semuanya harus ada Kalau tidak ada satu Maka tidak mungkin Itu terjadi Contoh Ada yang mengeluarkan Ada yang menjadi Muzaki Tetapi tidak ada yang menerima Tidak ada yang menjadi Mustahik Kan tidak mungkin Terjadi itu Masa tukar Antara tetangga Satu dan terakhir Tidak mungkin itu terjadi Makanya Rukun itu harus terpenuhi Dan Allah itu Memang sangat adil Anak-anakku Kita harus selalu bersyukur Karena Allah Sampai saat ini Masih memberikan Rizki yang berkah Kepada kita Harus bersyukur Mungkin kita bisa Melihat beberapa Tetangga kita Yang mungkin hari ini Makan saja Repot Ya Makanya Anak-anak harus bersyukur Memiliki orang tua Yang masih Diberikan riski Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anak Kita lanjutkan Kita sekarang Akan mencoba Untuk Menghitung Zakat fitrah Kita ulangi lagi Ukuran zakat fitrah Adalah 1 sok Atau 2,5 kilogram Atau sama dengan 3 liter Untuk setiap orang Ini ada rumus sederhana Tapi ini bukan Rumus paten Yang kayak matematika Bukan Tapi ini hanya rumus Sebagai Agar kita mudah Mudah untuk Menghitung zakat fitrah O Kali Z Sama dengan H O itu apa O adalah Banyaknya Orang dalam keluarga Z Adalah Zakat fitrah Dan H adalah Hasil Contoh Haryadi Adalah keluarga Yang sangat sederhana Keluarga terbesar Terdiri dari Istri Dan Dua orang Anak Berapa zakat Yang harus dikeluarkan Oleh Haryadi Jawabannya adalah Kita hitung dulu O Kali Z Sama dengan A O Banyaknya orang Dalam keluarga Berapa Yang pertama Adalah Haryadi Yang kedua Adalah istri Dan yang kedua Ini adalah Anaknya Berarti jumlahnya Empat Berarti Empat Kali 2,5 Sama dengan Sepuluh Kilogram Berarti Haryadi Wajib Mengeluarkan Zakat fitrah Itu Sejumlah Sepuluh Kilogram Atau Kalau Diliterkan Adalah Dua Belas Liter Itu Adalah Cara Menghitung Sederhana Zakat Fitrah Jadi Dan aku Besok Di Saat Bulan Ramadan Disiapkan Ya Bantu Orang Tuanya Untuk Menghitung Zakat Fitrah Tidak Lagi Orang Tua Yang Menghitung Anaknya Karena Sekarang Sudah Dapat Materi Tersebut Macam Zakat Yang kedua Adalah Zakat Mal Zakat Mal Adalah Mengeluarkan Sebagian Harta Kekayaan Yang Dimiliki Apabila Sudah Memenuhi Nisob Sedangkan Tujuan Zakat Mal Adalah Untuk Membersihkan Harta-harta Yang dimiliki Karena Sebagian Harta Kita Adalah Hak Untuk Orang Fakir Dan Untuk Orang Miskin Selanjutnya Adalah Di Surat At-Tawbah Ayat 60 Allah Berfirman Surat At-Tawbah Ayat 60 Ini Menjelaskan Tentang Orang-orang Yang berhak Menerima Zakat Atau Mustahik Siapa Saja Mereka Yang Pertama Adalah Lil Fukoro Orang-orang Fakir Wal Masakin Orang-orang Miskin Wal Amilin Yang Pengurus Zakat Atau Amil Wal Muallafat Kulubuhum Yang Budha Atau Maaf Yang Muallaf Ar-Rikob Rikob War Ghorimina Ghorim Wafi Sabilillah Fisabilillah Wabnis Sabil Dan Ibnu Sabil Bagaimana Pengertian Dari Siapakah Orang-orang Yang berat Menerima Zakat Itu Yang pertama Adalah Fakir Fakir Adalah Golongan Yang terlantar Dalam Kehidupan Atau Orang Yang tidak Mempunyai Harta Dan Tidak Dapat Berusaha Penghasilannya Tidak Mencukupi Untuk Memenuhi Keperluan Hidupnya Dan Tidak Ada Orang Yang Menanggung Belanjaannya Itu Adalah Fakir Jadi Kita Harus Bisa Membedakan Mana Fakir Mana Miskin Kalau Miskin Adalah Golongan Yang Mempunyai Kekayaan Akan Tetapi Kekayaan Mereka Tidak Mencukupi Keperluan Hidup Sehari-hari Itu Adalah Miskin Yang Ketiga Adalah Amil Amil Adalah Golongan Pengurus Atau Pegawai Zakat Yang Bekerja Untuk Mengatur Pemungutan Dan Pembagian Keempat Adalah Muallaf Yang Golongan Yang Baru Masuk Islam Yang Kelima Adalah Rikob Rikob Adalah Golongan Hamba Sahaya Yang Dijanjikan Untuk Dimerdekakan Yang Keenam Adalah Gorim Yakni Golongan Yang Mempunyai Hutang Dan Tidak Sanggup Untuk Melunasi Hutang Tersebut Itu Namanya Gorim Yang Ketujuh Adalah Fisabilillah Golongan Yang Berjuang Di Jalan Allah Sama Dengan Anak Anak Kalau Belajar Itu Masuk Fisabilillah Yakni Golongan Yang Berjuang Di Jalan Allah Ibn Ibn Sabil Golongan Yang Berjalan Yang Kehabisan Bekal Kehabisan Bekal Saat Perjalanan Disebut Sebagai Ibn Sabil Selanjutnya Materi Yang Selanjutnya Adalah Kita Bahas Tentang Infak Dan Sodakoh Infak Berasal Dari Kata Nafakoh Yang Berarti Keluar Nanti Anak Bisa Dilihat Di Surat At-Tolak Ayat Nanti Disitu Dijelaskan Tentang Dasarnya Tentang Infak Yang Kedua Adalah Sodakoh Sodakoh Berarti Memberi Kepada Orang Lain Secara Spontan Dan Sukarela Tanpa Dipatasi Waktu Dan Jumlah Contohnya Apabila Rumah Kita Berdekatan Dengan Masjid Yang Sedang Dibangun Ketika Kita Tidak Bisa Menyumbang Uang Atau Barang Maka Bisa Bersedekah Dengan Tenaga Yang Kita Miliki Itulah Namanya Sodakoh Berinfak Dan Bersodakoh Adalah Salah Satu Cara Bentuk Rasa Syukur Kita Terhadap Allah Atas Semua Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Karena Di Antara Nikmat Yang Diberikan Allah Kepada Kita Ada Hak Orang Orang Lain Yang Membutuhkan Pertolongan Kita Selanjutnya Tentang Hikmah Dan Manfaat Melaksanakan Zakat Yang Pertama Adalah Mengentaskan Kemiskinan Itu Manfaatnya Yang Kedua Adalah Meningkatkan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Ketiga Memperelat Siraturahim Dalam Ukhuwa Islamia Yang Keempat Adalah Membersihkan Harta Dari Barang Yang Subhat Manfaat Yang Keenam Oh Maaf Manfaat Yang Kelima Adalah Mempertebal Rasa Sosial Antar Sesama Umat Manusia Dan Manfaat Yang Terakhir Yang Keenam Adalah Mensucikan Jiwa Dan Harta Dari Penyakit Bakhil Atau Kikir Anak 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 Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Bisa Chat Di Youtube Ini Atau Juga Nanti Silahkan Chat Ustadz Atau Pake Medsos Yang Anak Anak Miliki Jangan Lupa Untuk Mengetahui Kehadiran Anak Anak Dalam Menyimak Materi Kali Ini Jangan Lupa Menuliskan Nama Dan Juga Kelas Di Kolom Chat Di Bawah Ini Sehingga Nanti Ustadz Tahu Siapa Yang Benar Benar Anak Itu Melihat Video Ini Melihat Penjelasan Ustadz Dengan Saksama Dan Insyaallah Materi Ini Akan Bagus Buat Anak Anak Kedepannya Itu Dari Ustadz Jangan Lupa Selalu Belajar Di Rumah Jangan Lupa Jaga Solat Lima Waktunya Dan Jangan Lupa Belajar Dan Selalu Membantu Kedua Orang Tua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kita Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh